Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dmitri Yasa Putra di materi kali ini kita akan membahas mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor yang dimana materinya adalah manajemen bengkel untuk itu mari kita simak video berikut ini baiklah di materi kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu bengkel sepeda motor dalam kegiatan berusaha sepeda motor atau dalam bentuk bengkel ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba selain dari laba kita bisa mendapatkan yang lainnya seperti hobi sebagai mekanik mengurangi pengangguran membantu pajak dalam pemerintah oleh karena itu kita bahas faktor-faktornya sebagai berikut yang pertama ada mental seringkali orang-orang terjebak atau terkikis dalam suatu mental dimana ketika dalam usahanya sedang turun maka mentalnya juga akan ikut turun dan itu berdampak dalam kebangkutan suatu bengkel yang kedua pengetahuan bisnis sendiri dimana pentingnya pengetahuan ini atau pengalaman untuk berbisnis adalah salah satunya untuk mengukur pola atau rencana ke depannya planning seperti apa yang akan dihadapi suatu sepeda motor ini atau bengkel sepeda motor ini selanjutnya ada SDM dimana SDM ini adalah sumber daya manusia yang terdiri dari manager frontman seat mechanic mechanic toolman staff accounting resepsionist dan yang lainnya untuk karena itu SDM sangat penting dalam kegiatan bisnis sepeda motor yang keempat ada modal dimana modal ini adalah fitik terang atau awal mula kita bisa membangun suatu bengkel sepeda motor nah di modal inilah kita bisa optimis untuk menjalankan suatu bengkel yang kelima ada penjualan dimana penjualan ini adalah apa yang kita jual yaitu seperti jasa penggantian oli jasa perbaikan santai jasa suci sepeda motor jasa yang lain-lain yang berhubungan dengan sepeda motor yang terakhir ada perencanaan bisnis dimana perencanaan bisnis ini sangat penting untuk mengukur target pasar target customer tujuan bengkel dan apa yang akan dicapai dalam suatu bengkel melalui organisasi untuk kedepannya selain tadi kita sudah membahas faktor-faktor keberhasilan tentang bengkel maka kita selanjutnya akan membahas strategi-strategi keberhasilan bengkel poin yang pertama dalam strategi adalah memilih usaha bengkel atau jenisnya nah jenisnya seperti apa banyak jenisnya yaitu seperti tune up ke variasi cuci steam penjualan spare part dan lain sebagainya kalian bisa memilih diantara salah satunya atau semuanya bila modal mencukupi poin yang kedua dalam strategi ini adalah menentukan lokasi atau tempat didirikannya bengkel seperti wilayah strategis di perkotaan atau di padatnya masyarakat lucu juga sih kalau misalnya bengkel ikutan siapa yang lanjut selanjutnya ada atau bisa di toko underdeal kalian bisa di samping underdeal seperti apa underdeal atau toko-toko yang bersebelahan yang bisa jadi partner seperti toko underdeal toko cuci dan kalian fokus di tune up dan sebelahnya ada lagi ada variasi jadi kalian bisa berkolaborasi diantara bengkel-bengkel nah poin yang ketiga adalah memperhatikan saingan saingan-saingan seperti jarak jarak saingan dengan kalian yang akan mendirikan kalian harus menghitung atau mengukur apa perbedaan kalian dengan saingan kalian jadi jangan sampai bersaing tidak sehat kalian boleh bersaing tapi dengan keadaan sehat contohnya seperti kalian meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan seperti itu dua yang utamakan ya kualitas dan kepuasan pelanggan poin yang terakhir adalah desain interior bengkel dimana desain interior bengkel ini adalah untuk memikat hati customer atau pelanggan dari segi kenyamanan keamanan ketentraman nah itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan jangan lupa subscribe komen and share like jika suka dislike jika tidak suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax